Ho ho ho, halo teman-teman, apakah kalian sudah makan dan sudah mandi? Ketemu lagi dengan Papilo ya Hari ini Papilo nemu banyak sekali bagian-bagian mainan ini Tapi sepertinya ini terpotong-potong atau terlepas-lepas dari bagian aslinya teman-teman Kalau dilihat-lihat ini seperti bagian tubuh monster Apakah teman-teman mengenalinya? Kita akan coba untuk merangkai mainan-mainan ini supaya menjadi wujud aslinya Teman-teman tolong dibantu ya Papilo Pertama-tama kita harus memisahkan dulu supaya bagian-bagian tubuhnya tidak tertukar Antara monster yang satu dengan monster yang lainnya Paling gampang kita harus membedakan warnanya Yang ini adalah warna hitam Berarti kita taruh di sini Ya, kemudian ini juga warna monster berwarna hitam Berarti kita dekatkan dengan yang warna hitam Ada di sini, kita taruh di sini Kemudian, wah ini juga hitam Kita letakkan di sini Wah, ini sepertinya kepala monster hitam Mulai terlihat ya teman-teman Sepertinya ini adalah kepala Godzilla Wah, ini sepertinya Godzilla super Karena ada tanduknya di kepalanya Kalau Godzilla yang biasa kan tanduknya belum keluar ya teman-teman Wah, kita taruh di sini dulu Wah, kita taruh di sini dulu Ya, selanjutnya adalah monster berwarna coklat Ini adalah bagian yang paling besar Sepertinya ini adalah badannya Kita letakkan dulu di sini Kemudian ini bagian apa ya Ini juga berwarna coklat Sepertinya ini bagian kaki ya Jarinya ada tiga Satu, dua, tiga Jari monster Kalau tadi jarinya Godzilla ada empat Satu, dua, tiga, empat Wah, bagus sekali Kita letakkan di sini dulu ya Kemudian ini sepertinya bagian ekor monster coklat Wah, ayo kita letakkan di sini Supaya nanti gampang kita untuk menemukannya lagi Ini sepertinya bagian tangan Ya, monster coklat punya bagian tangan Wah, ini juga bagian tangannya Ini bagian kaki kedua sama Berwarna coklat dan jarinya ada tiga Kita letakkan di sini Ini sepertinya bagian kepalanya Wah, sepertinya kita mengenali monster ini ya Teman-teman ya Seperti kerbau Punya tanduk seperti kerbau Punya tanduk di hidungnya Atau cula Sepertinya ini adalah monster Gomorrah Monster baik hati Teman dari Ultraman X Wah, keren sekali Baik, kita letakkan dulu di sini Wah, kira-kira monster mana dulu yang harus kita rakit ya teman-teman Yang coklat atau yang hitam Oke, karena bagian tubuhnya paling sedikit adalah yang hitam Kita mulai dari yang hitam Supaya lebih cepat selesai dan kita tidak penasaran Monster hitam Monster hitam badannya terpecah-pecah menjadi empat bagian Satu Dua Tiga Dan empat Oke, kita mulai ya teman-teman Kita sepertinya yang hitam ini adalah Godzilla Kita bantu Godzilla pertama Untuk Memasangkan badannya ke bagian bawah Kakinya Wah Ini badan Godzilla Ini kaki dan perut Godzilla Kita mulai coba masukkan Ini sepertinya di sini masukkan Wah Keras sekali teman-teman Wah, perlu pakai tenaga ekstra Wah Wah Berhasil teman-teman Akhirnya Badan bagian atas dan bagian bawahnya menyatu Wah Tengan Godzilla-nya merasa senang sekali Wah Mulai terlihat bentuknya ya teman-teman Selanjutnya Wah Ada Apa ini lubang di sini Sepertinya ini tempat meletakkan ekornya Wah Kita coba ya teman-teman Masukkan ekornya di bagian belakang Satu, dua, tiga Wah Sampai Bergoyang kameranya Susah sekali ya teman-teman Wah Wah Akhirnya bisa teman-teman Wah Keren sekali Godzilla Sudah memiliki ekor Ekornya Wah Banyak duri-durinya Seperti badan buaya Wah Kita lihat Wah Godzilla sudah Hampir sempurna Tinggal kepalanya yang belum Mana tadi kepalanya Wah Ini ada kepalanya Kita pasang Wah Kita coba Wah Berputar Berputar Wah Keras sekali teman-teman Wah Wah Waduh Wah Perlu pakai tenaga Kuat sekali Wah Berhasil teman-teman Keren sekali Wah Godzilla Sudah jadi teman-teman Wah Keren sekali Godzilla Wah Ini sepertinya Godzilla super Karena Ada tanduk Juga di punggungnya Ada banyak sekali Kristal-kristal yang tumbuh Wah Ini kuat sekali Ini Godzilla Karena sudah selesai Sudah jadi Godzilla istirahat dulu ya Di sini ya Kita Akan merangkai Monster selanjutnya Yaitu Monster coklat Yang sepertinya Adalah wujud dari Monster gomora Pertama Kita pilih Badannya dulu ya Wah Ini badannya Monster gomora Kemudian pertama Kita coba Pasang Yang Kakinya dulu Kakinya seperti Kalau di sini Tidak muat ya Teman-teman Lobangnya kecil Berarti ini adalah Pasti di sini Dia letaknya Ayo kita coba Wah Ini lebih mudah ya Untuk monster gomora Lebih mudah Masangnya Karena tidak perlu Tenaga ekstra Mana kaki satu lagi Nah ini kaki satu lagi Kita pasang lagi Wah Agak sulit ini teman-teman Tidak mau Tidak mau menyatu Waduh Wah Akhirnya Kakinya sudah terpasang Teman-teman Kakinya sudah terpasang Selanjutnya Adalah bagian ekor Di sini Kita coba Wah Betul sekali Aduh Wah Bisa diputar Ternyata Ya Akhirnya Ekor sudah terpasang Kaki sudah terpasang Selanjutnya Adalah Tangan Kita coba Dari tangan Tangan kanan Tangan kanan Atau tangan kiri Ya ini ya Ini tangan kanan Sepertinya Baik Kita mulai dari tangan kanan Sini Wah Langsung menyatu Wah Hebat sekali Sudah ada Dua kaki Satu tangan Dan satu ekor Selanjutnya Kita lanjutkan Ke bagian tangan Berikutnya Wah Kita pasangkan Wah Bisa lagi Teman-teman Ya Bagus Sekali Keren Sekali Sudah Memiliki Dua tangan Dua kaki Dan satu ekor Kurang Kepalanya Saja Mana tadi Kepalanya Ya teman-teman Wah Ini dia Kepalanya Wah Monster Gomorrah Pasti senang Sekali Karena sebentar lagi Dia akan Menjadi Wujud Sempurna Ayo kita coba Kita bantu Wah Wah Keras sekali Teman-teman Sepertinya Tidak mau Dipasang Seperti ada Kekuatan yang Mendorong Lari dalam Wah Wah Ya Berhasil Teman-teman Wah Keren sekali Monster Gomorrah Sudah jadi Monster Gomorrah Kakinya Sudah lengkap Tangannya Sudah lengkap Ada ekornya Juga Sudah lengkap Kita sudah Mempunyai Dua monster Wah Keren sekali Monster Gomorrah Dan Godzilla Wah Mereka bisa Berteman Atau tidak Ya nanti Kita akan Ajari mereka Supaya bisa Berteman Ya teman-teman Wah Untuk kali ini Karena Energinya Sudah habis Untuk menyatukan Tubuh mereka Kita istirahat Dulu Sampai jumpa Di video Selanjutnya Dadah